Dari 270 formasi CPNS yang tersedia di Provinsi Bangka Belitung, 250 peserta telah dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi CPNS 2018. Di mana terdapat 20 formasi kosong lantaran beberapa hal seperti tidak adanya pelamar, ada pelamar namun tidak memenuhi ambang batas dan perengkingan, serta ada pelamar yang tidak mengikuti SKB. Ada pun beberapa jabatan kosong adalah dokter spesialis, guru notika kapal, guru farmasi industri, guru akomodasi perhotelan, pengawas irigasi, dan beberapa formasi teknis lainnya. Meski demikian, peserta yang dinyatakan lulus telah dapat untuk melengkapi berkas peseratan paling lambat tanggal 12 Januari mendatang dalam bentuk hard copy kepada BKPSDM Provinsi Bangka Belitung. Namun BKPSDM Provinsi Bangka Belitung belum bisa memastikan kapan pengangkatan dan penerimaan NIP para CPNS ini, pasalnya BKPSDM masih menunggu jadwal dari BKN Pusat dan Kemenpan RBR. Untuk informasi kelulusan dapat dilihat di website instansi masing-masing atau di website BKN Republik Indonesia. Dari Pangkal Pinang, Jess Kianda mewartakan. Terima kasih telah menonton!